Tasi. Siapa saja bisa bicara besar. Kau? Kau apa kau? Demi menarik siswa yang tidak berkualitas, berani mengatakannya sebagai juara. Sungguh tanpa dasar. Benar saja. Memang seperti pepatah, ibu buruk berkawan dengan buruk. Bukankah kalian hanya menginginkan prestasi? Sekarang juga aku akan membuktikannya pada kalian. Bagaimana kau ingin membuktikannya? Dalam waktu 10 tahun ini, 400 kg, jika aku bisa mengangkatnya. Bukankah itu bisa membuktikan bahwa aku bersih? Dan juga bisa membuktikan bahwa aku bisa memenangkan medali emas Olimpiade? Kau saja bisa mengangkat 400 kg? Kurasa kau sudah keterlaluan mengonsumsi obat sampai menjadi gila. Apakah kau merasa mengonsumsi obat bisa menyelesaikan semua masalah? Otakmu seperti apa sih? Kau tahu apa arti 400 kg itu? Itukan level peraih medali perunggu Olimpiade. Mengukir saja tidak mempan. Ruelan. Jangan degabah. Ini Ruelan. Ini 400 kg hasil 10 tahun. Bahkan jika dia memanggil Wang Long pun tidak akan mampu mengangkatnya. Apalagi kamu. Kamu. Jangan sampai seperti ayah. Memaksakan diri. Jika dipaksa mengangkatnya. Akan meninggalkan penyakit bawaan. Nanti kamu tidak akan bisa angkat beban lagi. Ayah. Kepala sekolah. Kalian tenang saja. Saya tahu batasan saya. Dalam pertandingan Olimpiade. Saya tidak pernah mengangkat beban di bawah 400 kg. Jika saya, Zhang Wang Long, mengangkat beban 400 kg selama 10 tahun. Bukankah itu sudah cukup membuktikan bahwa kalian memfitnah saya? Dan itu juga akan memungkinkan saya untuk menghukum kalian. Jika kau bisa mengangkat 400 kg. Maka aku akan membuktikan kepolosanmu. Dan aku bersedia menerima 20 cambukan untukmu. Tetapi jika kau tidak bisa mengangkatnya. Kau dan ayahmu akan menerima 20 cambukan dariku. Dan kau harus menyerahkan semua hartamu kepada aku. Lalu pergi meninggalkan desa Zhao malam ini juga. Shulan memberikan harta bendanya kepada mereka. Meninggalkan desa Zhao. Jangan gegabah. Kau harus berhati-hati. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Aku janji padamu. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Hai, Zhang Lulan. Kau adalah harapan sekolah olahraga semutku. Aku tidak mengizinkanmu mengambil risiko. Dan aku percaya kau akan memenangkan kejuaraan. Ini adalah saatnya kau menunjukkan kemampuanmu. Tapi kau sama sekali tidak boleh karena ingin cepat menang sesaat. Lalu merusak dirimu sendiri. Aduh, kau begitu peduli pada Zhao Lulan, barang murahan itu. Apa? Jangan bilang kau juga punya hubungan terlarang dengan Zhao Lulan? Oh. Tidak heran. Tidak heran Zhao Lulan bisa ikut baba penyisihan. Dan bisa melihat olimpiade. Jadi, ternyata kau, kepala sekolah ini, kasihan padanya setelah tidur bersamanya. Ya? Konfo mobil mewah di luar sana juga kau yang bayar untuk mendukung Zhao Lulan. Ya? Kuperingatkan kau. Jangan menuduhku sembarangan seperti ini. Hubunganku dengan Zhao Lulan bersih. Hanya orang yang pikirannya kotor seperti kau. Yang bisa memikirkan hal-hal kotor seperti ini. Kakak Ipar, bagaimanapun juga kau adalah bibi dari Lulan. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu padanya? Kalau kau terus menghinanya seperti ini. Aku tidak akan segan-segan. Kau, seorang pengecut yang kalah dari orang Jepang. Istrimu direbut orang Jepang, sungguh memalukan. Kita lihat saja bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku. Pak Zhang. Kepsek, kita tak perlu menghiraukannya lagi. Tunggu sampai aku mengangkat rantai batu 400 kg ini. Mereka pasti akan diam. HMPH? Tidak. Kabar baik. Kabar baik sekali. Seseorang dari desa kita memecahkan rekor. Menang juara. Seseorang dari desa kita memecahkan rekor. Menang juara. Apa yang dikatakan Zhang Dengfeng ini benar? Zhao Lulan benar-benar memecahkan rekor dunia? Memenangkan juara dunia kategori perempuan. Aduh. Juara dunia. Desa kita benar-benar akan membawa kehormatan. Lihat. Aku bilang kan, Rualan pasti menang. Eh, juara dari desa kita siapa ya? Tingkat apa? Laki-laki atau perempuan? Aku punya kerabat. Mengemudi di ibu kota provinsi. Dia bilang ada orang di desa Zhao yang memecahkan rekor. Para pemimpin provinsi sedang menuju ke sini. Juara apa? Aku belum mengerti. Dari waktu pengumuman proyek Olimpiade di seluruh dunia sampai sekarang. Telah diumumkan peringkat cabang angkat besi putra Olimpiade. Ayah tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Juara sepuluh angkat besi Olimpiade Putra, Davon Anderson. 330 kg. Juara 9, Alexander dari Rusia. 350 kg. Juara 3, Zhao Wanglong dari Tiongkok. 380 kg. Astaga. Nak, nak. Kau mendapatkan juara 3. Kau luar biasa. Anakku. Ibu bangga padamu. Aduh, anakku. Haha. Ibu tahu kau tidak akan mengecewakan ibu. Juara Olimpiade ketiga. Tidak hanya mengharumkan nama keluarga. Tapi juga mengangkat nama desa Zhao. Hahaha. Kepala desa. Ayo. Aku berhasil. Tyrannosaurus. Selamat ya. Hahaha. Tunggu sebentar lagi. Kita akan mengadakan upacara penghormatan leluhur sedesa. Kau berdiri di barisan depan. Yang pertama membakar dupa. Hahaha. Kau melihatnya. Kau lihat perbedaan antara dirimu dan anakku? Inilah prestasi. Inilah kekuatan sebenarnya. Hanya juara ketiga. Tidak perlu sampai segembira ini. Peringkatku. Diamlah. Barang murahan. Kau tahu apa arti juara ketiga Olimpiade? Itu berarti aku kebanggaan desa Zhao. Itu berarti 300 ribu uang hadiah ini adalah milikku. Artinya aku adalah keberadaan yang selamanya tak terjangkau bagimu. Hasil dan nama atlet Olimpiade mulai diumumkan. Sepak bola putra sudah dimulai. Sepak bola putri mulai 10 menit lagi. Cepat lagi. Kita harus tiba di desa Zhao sebelum hasil Zhao Rulan diumumumkan. Keberadaan yang tak terjangkau. Kau yang hanya juara ketiga. Apa hakmu berbicara seperti itu? Aku mungkin tidak berhak terhadap orang lain. Tapi terhadap barang murahan sepertimu. Aku memang berhak. Aku adalah kebanggaan desa Zhao. Aku adalah juara Olimpiade peringkat ketiga. Kau? Kau siapa? Kau hanyalah sampah yang mengukir-ukir. Yang dibiayai orang lain. Dia adalah seorang bajingan yang selalu berbohong. Jangan bilang kau akan bersamaku seumur hidup. Meskipun aku memberimu 10 kehidupan. Aku tetaplah keberadaan yang akan selalu kau pandang dari bawah. Apa yang kau sombongkan? Nanti nilaiku juga akan keluar. Peringkatku pasti akan lebih tinggi darimu. Zhao Rulan. Kau tahu apa yang kau katakan? Anakku adalah juara Olimpiade. Kau bilang kau lebih unggul darinya. Kau hanya juara kedua. Juara. Bukan? Kepala sekolah sang mengatakan kau adalah juara. Kau benar-benar mengira dirimu yang terbaik di dunia. Ya? Kepala sekolah sang. Lihatlah dia. Mereka sudah membujuk anak ini sampai seperti apa. Mengatakan banyak hal untuk apa. Nanti adalah saat pengumuman hasil. Jangan sampai nanti malu. Jangan sampai nanti malu. Kau melihat apa? Hasil nilai Zhao Rulan apa yang menarik? Lomba itu mengalahkan sesuatu. Barang murah seperti dia. Bahkan jika dia punya prestasi. Itu pasti telur busuk. Lagi pula, diberita ada foto Zhao Rulan menandatangani surat pengakuan bersalah. Buktinya jelas. Sama sekali tidak perlu mempertimbangkan prestasinya. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak mengukir apapun. Dan juga tidak menulis surat pengakuan bersalah apapun. Itu fotoku saat menandatangani kontrak sebagai duta merek dengan Tuan M.A. yang kaya raya. Nanti, setelah hasilnya keluar, bukankah semua orang akan tahu? Kau bilang Tuan M.A. yang kaya raya masih bersikra seperti ini sampai sekarang? Baiklah, ku beri kau kesempatan. Kau telepon dia di depan kita semua. Bukankah kau adalah duta merek perusahaan mereka? Kau pasti punya nomor telepon Tuan M.A., kan? Buktikan sekarang juga di depan kami. Telepon sekarang juga untuk membuktikannya. Jika kau bisa membuktikannya. Tentu saja aku akan menghukum keluarga Zhao Wang Long. Jika kau tidak bisa membuktikannya. Kau dan ayahmu harus berlutut dan menerima hukuman dariku. Kepsek Zhang, terima kasih atas keberuntunganmu. He? Orang-orang ini juga tidak tahu dari mana mereka mendapatkan nomor teleponku. Telepon-telepon mengganggu terus meneleponku. Nomor yang anda tujuh sedang sibuk. Hahaha, pasti sedang sibuk. Aku akan menelepon lagi. Nomor yang anda tujuh sedang sibuk. Berhasil? Jangan pura-pura lagi. Kau barang-murahan. Bagaimana mungkin kau tahu nomor telepon orang kaya raya M.A.? Menurutku, kau ini. Segera telepon pria simpananmu itu. Suruh dia berpura-pura menjadi Tuan Muda M.A. Lagipula kita belum pernah mendengar suara Tuan Muda M.A. Benar kan? Aduh, nak. Kau harus berhati-hati dalam berbicara. Bagaimana kalau dia benar-benar menelepon? Panggil satu truk lelaki. Bagaimana ini? Aku takut kalian sudah cukup. Ada yang mau mengusir barang-murahan ini dan ayahnya dari desa Zhao? HMPH. Ada lagi yang datang memukul beduk dan menabuh genderang. Spanduk itu bertuliskan, berjuara. Zhao Wanglong hanya juara ketiga. Bukankah juara ini adalah Zhao Rulan? Zhao Rulan benar-benar memenangkan kejuaraan dunia. Sekarang Zhao Damin bisa menegakkan kepalanya dengan bangga. Ya? Hahaha. Sangat bagus. Anak perempuanku benar-benar juara dunia. Dengan ini aku telah membalas budi kepada leluhurku. Kan sudah kubilang Zhao Rulan adalah juaranya. Kalian masih tidak percaya. Nanti, begitu hasil ujian Rulan keluar. Aku lihat siapa lagi yang berani mengatakan sekolahku sampah. Hahaha. Rulan. Selamat. Selamat. Ini juara Olimpiade. Kehormatan yang belum pernah ada sebelumnya bagi desa Zhao kita. Kita semua bangga padamu. Para tetangga sekalian. Sebentar lagi saya akan secara pribadi memberikan. Hadiah satu juta kepada Zhao Rulan. Akan dibuatkan halaman khusus di silsilah keluarga. Agar Damian dan Rulan bisa menikmati kejayaan ini. Aku tidak percaya. Zhao Rulan tidak mungkin menjadi juara. Aku tidak percaya. Dia tidak pernah berlatih secara sistematis. Dan juga tidak punya pengalaman dalam pertandingan besar. Tidak mungkin bisa mendapatkan medali emas Olimpiade. Tapi faktanya sudah ada di depan mata. Kenapa kalian masih tidak percaya? Kepala desa, saya juara Olimpiade artinya saya tidak pernah mencuri. Itu juga membuktikan bahwa Zhao Wanglong memfitnah saya. Seharusnya dia dihukum sesuai aturan, yaitu 20 kali hukuman tambahan. Zhao Rulan, bagaimanapun juga kita satu keluarga. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Saat itu kalian mempermalukan ayahku. Tidak membayar ayahku upahnya. Hingga kami sampai pada titik ini. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kita satu keluarga? Daming, ayah dan ibu kita sudah memberitahumu. Untuk menjaga keluarga ku yang bertiga. Hei, kau malah membiarkan putrimu. Berbuat seenaknya kepada kami. Cepatlah tegur dia. Ayah Rulan, jangan ikut campur urusan ini. Seperti apa perlakuan mereka padaku. Begitu pula balasan yang akan mereka terima. Pak Kepala Desa, Anda adalah Kepala Desa. Kau harus bersikap adil. Tidak boleh pilih kasih. Rulan, tenang saja. Aku akan memperjuangkan keadilan untukmu. Bawalah Zhao Wanglong dan Zhao Dagwang keluar. Beri mereka hukuman 20 cambukan. Hei, minggir. Jangan merusak hari baik ini. Siapa yang kalian ganggu? Direktur Wang. Bagaimana kau bisa datang? Selamat ya, Wanglong. Aku sengaja datang untuk merayakan keberhasilanmu. Kau bukan hanya peraih medali perunggu Olimpiade. Tapi juga juara angkat besi kota kita. Kau telah memecahkan rekor angkat besi 360 kg yang bertahan selama 3 tahun. Yang sebelumnya dipegang olehmu. Sekarang kamu pemegang rekor tertinggi di Meihua. Kamu juara kita di Meihua. Hahaha, oh iya. Bagus sekali. Nah, ini ada 300 ribu. Sedikit tanda kasih sayang dari sekolah. Silahkan terima. Aduh, kepala sekolah. Maksud bapak, saya memecahkan rekor angkat beban di Meihua? Aku juara Meihua City. Tentu saja. Itu kamu. Anakku sayang. Aku juaranya. Kukira begitu. Bagaimana mungkin Zhaorulan menjadi juara? Dia hanyalah barang murahan. Bagaimana mungkin dia juara? Kepala desa Zhaorulan. Dia berbohong tentang pernikahannya. Hampir membuat kami berdua, ayah dan anak, menderita hukuman perbatasan. Cepat, tangkap dia. Cepat, hajar dia. Usir dia dari desa Zhao. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Zhaorulan adalah juara. Haha, sekolah sampah seperti sekolah olahraga semut. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan juara? Memberi mereka 100 tahun pun tidak akan bisa. Mulutnya sangat kejam. Nanti, begitu hasil Rulan keluar. Begitu dia memenangkan kejuaraan. Bukan hanya kalian yang akan malu. Kita lihat siapa lagi yang berani mengatakan sekolah olahraga semutku sampah. HMPH, Zhang Dongfang, jangan kurang ajar. Sekolah olahraga tim nasional kalian itu cuma tempat penampungan orang-orang bodoh. Apa kau bicara seperti itu? Ku bilang padamu. Kalau kau mampu mendapatkan medali emas olimpiade. Baru aku akan lihat. Zhaorulan, kau berulang kali memalsukan hasil. Apakah itu pantas terhadap leluhur kita? Bawa kami, ayah dan anakku, lalu hajar kami 20 kali. Jangan. Jangan sakiti putriku. 20 kali saja, aku akan menerima hukuman itu. Ayah, kita tidak perlu dihukum cambuk. Nanti, setelah nilai ujianku keluar, aku akan membalas dendam pada mereka. Zhaorulan, kau masih berani melawan? Bawa dia pergi dan cambuk dia 30 kali. Pengumuman hasil pertandingan olimpiade cabang putra telah selesai. Selanjutnya, akan diumumkan hasil pertandingan olimpiade cabang putri. Hasilku akan segera diumumkan. Kau ini wanita murahan yang ditampung orang kaya. Masih mau berharap mendapatkan hasil bagus dalam pertandingan? Masih ingin mendapatkan prestasi? Kurasa kau sudah terlalu sering dimainkan-mainkan pria. Sampai otakmu rusak. Dengar? Dengar apa kataku? Inilah siswa-siswa dari sekolah sampah kalian. Malu tidak sih? Zhaong Rulan, bukan maksudku untuk mengkritikmu. Nenek moyang kalian di zaman dahulu adalah juara bela diri. Berbudi luhur. Seluruh penduduk desa Zhao terkenal akan kesederhanaan dan kebaikannya. Kenapa sampai di tanganmu? Kamu malah menjadi orang yang tidak tahu malu dan bejat? Kau sudah mempermalukan seluruh desa Zhao. Pak Kepala Desa, apa yang masih Tuhan tunggu? Lihatlah, Kepala Sekolah Wang sampai tidak tahan mendengarkannya. Cepat, bawa barang murahan ini dan ayahnya yang tidak berguna ini pergi dan cambuki mereka 30 kali. Jangan mencemari. Tempat suci leluhur kita, Pak Kepala Desa. Hasil ujian Rulan akan segera keluar. Mohon, izinkan kami melihatnya sebentar saja. Barang murah ini. Waktu kompetisi dia mengukir sesuatu. Hasilnya nol besar. Apakah aku mengukir sesuatu? Bukankah hasilnya akan keluar nanti? Kami tidak mau menyakiti mata. Tidak mau mempermalukan diri di depan leluhur. Sekarang akan diumumkan hasil angkat berat kelompok wanita. Beri aku satu menit. Hanya satu menit saja. Jika nilaiku lebih rendah dari sisa wolong. Aku akan menerima hukuman kalian. Baiklah, hari ini akan kubuktikan kepadamu sampai kau benar-benar mengakui kekalahannya. Jika kau memang benar-benar di fitnah. Hari ini akan kubersihkan nama baikmu. Jika tidak, kau dan ayahmu akan menerima hukuman cambuk 50 kali di hadapan leluhur. Ayah, tenanglah. Aku tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Aku juga tidak dibiayai. Nilai ujianku pasti lebih baik daripada sisa wolong. Hari ini aku pasti akan mengharumkan nama keluarga. Akanku hapuskan rasa malu selama 10 tahun ini. Tenang saja, ayah. Nilai ujian putrimu pasti akan lebih baik daripada sisa wolong. Baiklah, aku percaya. HMPH, sudah jam berapa ini? Masih saja berbohong. Ya, memang. Tidak ada harapan lagi. Olimpiade Angkat Besi Putri Peringkat ke-10, Maria dari Perancis, 330 kg. Peringkat ke-3, Yumiko Ogikubo dari Jepang, 370 kg. Peringkat ke-2, Mako Chiba dari Jepang, 400 kg. Peringkat pertama, Zhaorulan dari Tiongkok. Juara pertama, Zhaorulan dari Tiongkok. Lolahaha. Aduh, ampun. Aku kaget. Aduh, aku benar-benar mengira Tianyi benar-benar memenangkan juara dunia. Ternyata, sama sekali tidak ada nilainya. Aku curiga pasti karena kamu ketahuan mengukir sesuatu di medali setelah pertandingan. Jadi, nilai mu 0. Sekarang apalagi pembelaanmu? Bagaimana dengan Zhang Dongfeng? Sekarang ku bilang sekolah olahraga semut kalian itu adalah tempat sampah. Kau tidak keberatan, kan? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas tidak melanggar aturan. Bagaimana mungkin nilaiku bisa 0? Pasti ada masalah di sini. Jika nilai Zhaorulan benar-benar 0, lalu bagaimana namanya bisa? Berada di peringkat pertama. Saya tahu apa yang terjadi. Desa kita. Benar-benar menghasilkan nilai yang jauh melampaui rekor dunia. Paman, bagaimana ini bisa terjadi? Pak Kepala Desa, saya pernah mendengarnya. Kalau ada peserta Olimpiade yang jauh melampaui rekor. Hasilnya akan diumumkan nanti. Menunggu sampai Ketua Komite Olimpiade memegang bukti, baru diumumkan. Dengan begitu, keraguan penonton bisa dihilangkan. Dan opini publik negatif juga bisa diatasi. Benarkah? A, jangan sampai. Apa prestasi tersembunyi macam apa ini? Jelas sekali, ini adalah IOC yang sedang memberi contoh. Sengaja membuat Zhaorulan malu. Benar, jangan bicara soal Zhaorulan tidak mendapatkan juara dunia. Bahkan jika dia mendapatkan juara dunia. Tidak mungkin melawan surga, membuat Ketua IOC datang sendiri untuk mengumumkan. Sekolah olahraga semut, akademi sampah seperti itu bisa menghasilkan juara dunia? Siapa yang percaya? Aku katakan padamu. Zhaorulan, dia bukan hanya burung Phoenix emas, tetapi juga seseorang yang tidak akan pernah bisa kau gapai seumur hidupmu. Zhaowanglong. Burung Phoenix emas itu sesuatu yang luar biasa. Memang benar-benar tidak bisa kau gapai. Aku tidak mengarang cerita. Aku memang jauh melampaui rekor. Ini sudah kapan? Kau masih berkelip? Kepala desa, leluhur kita dulu adalah tentara. Anak saya sekarang adalah juara 3 Olimpiade. Mau terus menyimpan barang murahan ini? Hanya akan mencoreng nama baik. Harus dipukul dan diusir dari desa Zhao. Baiklah, sekarang saya umumkan untuk mengusir Zhao Rulan dan Zhao Daming dari desa Zhao. Mereka dipukul 50 kali. Semua harta benda menjadi milik kepala desa. Kepala desa, ini masalah besar. Ketua Komite Olimpiade Internasional sedang menuju desa kita. Ada apa? Ketua Komite Olimpiade Internasional bahkan datang ke desa Zhao kita. Apakah prestasi Zhao Rulan benar-benar luar biasa? Jelaskan dengan jelas. Apakah berita ini akurat? Sangat akurat. Keluarga saya bekerja di gerbang tol. Dia sendiri melihat mobil Komite Olimpiade Internasional menuju desa kita. Ketua Komite Olimpiade Internasional benar-benar datang ke desa kita. Desa kita melahirkan agak sejati. Hahaha. Hah? Aduh. Bagaimana? Bukankah yang kukatakan benar? Rulan, dia benar-benar memecahkan rekor. Zhao Rulan bukan hanya bukan aib desa kalian. Tetapi dia adalah kebanggaan seluruh desa Zhao Jia kalian. Aku percaya bahwa kelak seluruh penduduk desa Zhao akan merasa bangga pada Rulan. Rulan sayang. Aduh. Paman kaya, katakan saja. Aku sudah melihatmu sejak kecil. Cerdas dan lincah. Haha. Kepala desa. Ketua Komite Olimpiade Internasional datang ke desa kita bukanlah hal yang baik. Justru sebaliknya, itu adalah hal buruk. Zhao Rulan, dia mengukir sesuatu, dibiayai orang. Bahkan sampai dimuat di koran. Ini penghinaan terbesar bagi Komite Olimpiade. Jadi ketua Komite Olimpiade Internasional datang ke desa kita karena marah. Dia datang untuk meminta pertanggung jawaban. Ya, 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 meminta pertanggung jawaban. Kita harus segera memutuskan hubungan dengan barang murahan ini. Agar nanti tidak sampai menyeret keluarga kita. Keluarga Wolong. Kalau begitu, pengumuman hasil semua pertandingan telah selesai. Pemenang pertama kategori perempuan akan diumumkan 10 menit lagi. Mohon bersabar semuanya. Ini apa sih? Apa jangan-jangan Zhao Rulan benar-benar punya hasil? Tidak mungkin. Aku bersih. Kenapa aku tidak boleh punya hasil? Nanti setelah hasilnya keluar, kita akan tahu siapa yang berbohong. Aku atau Zhaang Wanglong. Hari ini aku tidak hanya akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi juga akan membela ayahku. Tuan Ketua, jika hasil Zhao Rulan sudah keluar, mengapa tidak diumumkan segera? Mengapa hanya peringkatnya saja yang diumumkan? Kali ini dia tidak hanya memecahkan rekor sejarah Olimpiade, tapi juga melampaui rekor sejarah sebelumnya. Bayangkan saja. Zhao Rulan, seorang gadis muda, bisa mencapai prestasi yang begitu luar biasa. Jika diumumkan, bagaimana akibatnya? Seluruh dunia pasti akan dipenuhi keraguan. Gosip itu mengerikan. Di bawah tekanan opini publik, sangat mungkin akan menghancurkan Zhao Rulan, bibit unggul ini. Bagus. Jadi kita harus segera pergi ke desa Zhao. Secepatnya mengeluarkan bukti untuk melindungi Zhao Rulan. Untuk membersihkan nama Zhao Rulan. Hadiah pernikahan Tuan M.A. dan San Feng sudah sampai di desa Zhao. Dan ada kabar baik lainnya. Putra San Mei Feng juga memenangkan medali emas Olimpiade. Saya ingat San Mei Feng adalah ibu dari Zhao Rulan. Sungguh luar biasa. Seorang ibu mampu membesarkan dua orang anak. Segera kirimkan kontrak senilai 1 miliar kepada San Mei Feng. Ibu yang luar biasa ini pantas kuterima dengan baik. Waktu keberangkatan kepala desa sudah dekat. Segera tangani Zhao Daming dan Zhao Rulan. Eh eh, kepala desa. Meskipun sekarang hanya tersisa 9 menit lagi untuk hasil pengawasannya. Tapi kita tunggu dulu ya. Aku berani memastikan. Zhao Rulan pasti juara Olimpiade dunia. Jika Zhao Rulan benar-benar memenangkan juara Olimpiade dunia. Seluruh desa Zhao kita tidak akan langsung menjadi kaya raya. Tapi kepala desa. Jika kau mengusir Zhao Rulan dari desa Zhao lebih dulu. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada leluhur dan warga desa Zhao nanti? Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa jika barang murahan ini bisa memenangkan juara dunia. Aku akan berlutut dan bersujud padanya. Hadiah juara Olimpiade telah tiba. Hadiah keberuntungan telah tiba. Tamu datang memberikan hadiah sebuah fila mewah di perumahan, di udara ungu dari timur. Rumah yang penuh berkah. Udara ungu dari timur. Sebuah patung kuda putih yang menginjak burung layang-layang. Jalan yang rata. Masa depan yang cerah. Sebuah emas batangan berbentuk akar pohon sebagai hadiah. Jalan menuju kesuksesan. Segala sesuatu berjalan lancar. Lihat. Oh, ini apa ya? Apa ini? Banyak sekali emas ya? Sebenarnya, siapa yang memberikan semua hadiah ini? Hadiah-hadiah ini diberikan oleh Tuan MA. Orang terkaya, kepada juara Olimpiade cabang angkat berat kali ini. Dan Tuan MA sedang dalam perjalanan ke sini. Hadiah sudah sampai. Kita kembali dulu untuk melapor. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali hadiah. Ada puluhan juta. Juara ini benar-benar untung besar. Kali ini bukan juara dunia. Melainkan juara Olimpiade. Pasti bukan Zhao Wanglong. Jangan-jangan Zhao Rulan benar-benar juara Olimpiade. Jadi, kesepakatan duta besar yang ditanda tangani Zhao Rulan dan juragan kuda itu benar? Kita telah menuduh Zhao Rulan secara tidak adil. Kepala desa, apakah kau mendengarnya? Apakah kau mendengarnya? Rulan tidak berbohong. Dia benar-benar juaranya. Kepala desa Ema Shoufo. Bisakah kau membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Karena aku tidak bersalah. Bukankah seharusnya keluarga Zhao Wanglong dihukum? Tentu saja. Tangkap Zhao Daguang sekarang juga. Nama yang familiar. Minta maaf kepada Ruoan. Jangan di sini. Jangan. Jangan. Chuya. Rulan. Jangan seperti ini. Kita tahu masih keluarga. Aku pamanmu. Sebelumnya memang kita sempat salah. Kau tidak memberi gaji kepada ayahku dan mempermalukannya. Saat ayahku memohon pertolongan, apakah kau menganggap kita keluarga? Saat Zhao Wanglong menghancurkan hidupku, mencoreng nama baikku, dan merendahkan kehormatanku, apakah kau ingat kita satu keluarga? Dan Wu Bilian. Ia menghinaku dengan kata-kata kasar. Apa kau pernah berpikir bahwa kita satu keluarga ketika kau seenaknya mempermalukanku? Nak, lupakan saja. Biarkanlah masa lalu berlalu. Lagi pula kita semua satu keluarga. Satu desa. Ayah. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika hari ini bukan Tuan M.A. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan terus diperlakukan seperti ini. Orang yang tidak tahu malu. Hadiah dari Tuan M.A. bukanlah untukmu. Barang murahan. Bukankah itu San Mei Feng, ibu kandung Zhao Rulan? Dulu pergi bersama orang Jepang. Kenapa sekarang kembali ke desa Zhao? Lihatlah perhiasannya yang berkilauan itu. Sepertinya hidup dengan orang Jepang sangat baik ya. Tidak heran dia tega meninggalkan anak kandungnya sendiri demi membantu orang Jepang membuat emas. Dasar. Walaupun dia sukses. Bagaimanapun juga. Dia tetaplah aib bagi desa Zhao kita. Malu sekali. Ibu. Aku jijik padanya. Kakak Ipar. Kenapa kamu kembali? HMPH. Diam. Kau ini pengecut. Sekarang aku adalah Takashi Takahashi. Bukan wanita dari kodok jelek sepertimu. Jangan sok akrab denganku. Ibu. Kenapa kau membukul orang? Cih. Wanita murahan. Aku bukan ibumu. Jangan sembarangan memanggilku. Aku hanya punya satu putra. Dia adalah Takahashi Tomohisa. Sekarang dia sedang di luar, menerima telepon dari Wakil Ketua Komite Olimpiade, Tuan Miyamoto. Nanti saat dia masuk, akan kubiarkan kalian melihatnya. Apa yang dimaksud dengan tampan dan berbakat? Bukan seperti barang murahan sepertimu. Sanmei Feng Rulan. Dia adalah putri kandungmu. Sepuluh tahun lalu kau meninggalkan dia tanpa peduli. Sekarang kau kembali dan langsung memukul, memarahinya, dan menghinanya. Apa kau manusia? Diam kau kodok. Kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Aku sekarang adalah Nyonya Takahashi. Kalianlah yang tak mampu menandingi keberadaan kami. Jika kau begitu meremehkan kami. Lalu untuk apa kau kembali? Kedatanganku ke desa Zhao. Pertama, untuk menemani suamiku mengenang masa lalu. Kedua, untuk menandatangani kontrak senilai 10 miliar dengan Tuan M.A. yang kaya raya. Anakku baru saja memenangkan juara Olimpiade. Tidak hanya membanggakan diriku. Dia juga membawakan kontrak senilai 10 miliar. 10 miliar lho. Kalian ini semua orang kampung. Belum pernah lihat kan? Ini benar-benar kekayaan yang luar biasa. Aku ini mulia karena anakku. Kenapa kau bilang tidak mau tanda tangan kontrak 10 miliar? Kau datang ke tempat leluhur kami untuk apa? Mau kemana? Ya ke sana. Saya mau menandatanganinya di mana saja. Kau urus saja urusanmu. Untung saja aku datang. Kalau tidak, Tiga hadiah selamat ulang tahunku akan direbut olehmu. Barang murahan. Dasarmu mengatakan tiga hadiah selamat ulang tahun ini untuk anakmu? Anakku adalah juara Olimpiade tahun ini. Bukan untuk anakku. Apakah ini untukmu? Barang murahan? Kau tidak melihat dirimu sendiri seperti apa? Di desa Zhao kalian, Di tempat terpencil seperti ini. Tempat yang terpencil dan tak berpenghuni. Saja bisa menghasilkan juara. Kau menghina ayahku terserah. Tapi kenapa harus menghina desa Zhao? Aku menghina desa Zhao. Lalu kenapa? Mei Feng, Kau melakukan apa? Kau berasal dari desa Zhao. Bagaimana kau bisa setegak ini? Ayahmu, Aku tidak hanya akan menghajar barang murahan ini. Tapi juga akan menghajarmu, Si pengecut. Kau kira kau bisa apa terhadapku? Sepuluh tahun lalu kau meninggalkan kami. Sudahlah. Sekarang kau malah kembali untuk mempermalukan kami. Kau masih mempermalukan desa Zhao. Apakah kau masih manusia? Lalu bagaimana jika aku mempermalukanmu? Merupakan kehormatan kalian dipermalukan olehku. Kalau kau berani membantah lagi. Awas aja. Akanku habisi kau. Pergi sana. Kau penipu. Tidak ada yang berani menghukumu, ya? Hubilian, Berani kau memukulku. Kau ayam kampung yang hina. Zhao Rulan bukan lagi putrimu. Kau tidak berhak mengertaknya. Kau tidak berhak mempermalukannya. Bukankah kalian juga baru saja mengertak Zhao Rulan? Kami mengertaknya. Kami mengertaknya. Itu urusan desa Zhao kami sendiri. Urus saja urusanmu. Perempuan murahan yang memuja asing. HMPH, Sanbei Feng. Kau sudah menikah dengan orang Jepang. Bukan lagi orang desa Zhao. Kau tidak berhak ikut campur urusan Rulan. Zao Damin itu memang tidak berguna. Mereka terlihat juga dalam kesempatan. Terima kasih telah menonton. Kau tidak berhak mengema. Terima kasih.